selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setiap apa yang kita impikan tak semua menjadi kenyataan hiduplah dalam kebenaran kenyataan akan lebih jujur dari penantian apakah kau coba untuk menafikan menafikan beda-beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai aku seharusnya namun jika ku diperlukan dan diterima izinkanku menagih kasihmu namun jika ku ditolak tak diperlukan buang segala buang segala tentangku dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini dan kau dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai aku sedang tetap lagi dengan ku di matamu ku di matamu oke itu tadi Sufyan Suhaimi dengan di matamu perlu ketelitian perlu kefokusan untuk memahami latar video klip atau cerita video klipnya karena disini saya bingung tadi ada dua perempuan saya mengira ini ceritanya bakal mirip dengan kehidupan si Sufyan Suhaimi tapi ternyata tidak disinggung disitu tidak seperti yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat ceritanya tidak lain-lain seperti itu mungkin ini adalah ini adalah penjagaan atau istilahnya Sufyan Suhaimi mencoba untuk menjaga perasaan semua orang agar tidak memperburuk keadaan seperti itu Sufyan Suhaimi sangat menjaga disini hubungannya dengan mantannya Elvira Loy saya kira tadi bakal kita bakal digiring kesitu ceritanya ternyata tidak hanya satu karakter yang mirip yaitu si modelnya pakai kerudung saya kira itu seperti Elvira Loy tapi ternyata ceritanya lain berbeda disini di part pertama di apa di intro pertama tadi saya menemukan lagu apa intro ininya itu apa alunan orkestra seloknya itu mirip sebuah lagu dari iklim iklim atau shirt ya nanti saya bisa langsung nanti kalian bisa cek di video ini nanti seperti apa nanti akan saya edit jadi jadi di pertama awal cerita si Sufyan Suhaimi ini sedang berdua dengan perempuan yang lain sedang bersenang-senang di sebuah tempat karaoke dan disitu ada seseorang yang mengambil apa istilahnya mengambil foto atau mengambil gambar mereka berdua di capture disitu dan di akhir-akhir cerita kita menemukan bahwa bahwa si apa si perempuan ini yang pakai kerudung yang mungkin pacarnya si Sufyan Suhaimi akhirnya memutuskan hubungan dengan melemparkan foto-foto yang tadi Sufyan Suhaimi ketika berdua dengan perempuan yang tadi dan sebenarnya si Sufyan dengan si perempuan yang sedang karaukan ini seperti ini seorang sebuah hubungan pertemanan karena ketika mereka berduapun si Sufyan tadi kalau gak salah sempat memperlihatkan foto antara dia dengan si perempuan yang berhijab tadi kepada perempuan yang yang pertama jadi ini mungkin kesalahpahaman disitu intinya adil penekanannya adalah mereka berdua putus itu karena ada kesalahpahaman mungkin ini adalah titik temu atau mungkin sesuatu yang coba dijelasin oleh Sufyan Suhaimi kepada kita kepada penonton kepada masyarakat bahwa mungkin kenapa dia dengan si mantannya si ex kemarin tunangannya itu terpisah mungkin ada kesalahpahaman juga disitu tapi tidak tahu seperti apa persisnya ini hanya terkaan saja hanya coba kita coba memahami video klipnya dan disitu sebenarnya agak menggantung juga sebenarnya si perempuan tidak memilih siapapun beda dengan lirik videonya lirik-liriknya sebab di liriknya disitu kan kau lebih memilih dia dan meninggalkan aku gitu tapi coba kita balik kita coba balik ke tapi tidak mungkin juga ya si Sufyan Suhaimi coba memilih yang lain tapi dua-duanya kayaknya enggak juga enggak memilih yang satu enggak memilih yang lain Sufyan Suhaimi jadi ini sebenarnya agak berbeda dengan lirik-liriknya ya tapi tidak tahu mungkin saya kurang menangkap tapi menangkapnya seperti itu jadi mungkin Sufyan Suhaimi coba menggiri kita tidak untuk menjudge atau menghakimi keluarga si orang lain keluarga si X atau seolah-olah ini kan posisinya itu seolah-olah Sufyan Suhaimi sebagai korban dan pihak sana sebagai seseorang yang atau pihak yang menyebabkan terjadinya hubungan apa lepas tunang ya kalau di Malaysia itu yang gagalnya tunangan ini gagalnya hubungan mereka berdua ini karena disebabkan oleh pihak sana tapi Sufyan Suhaimi coba menggiri kita bahwa sebenarnya bukan seperti itu dan ya seperti itu mungkin yang saya tangkap tapi masih banyak teka-teki sebenarnya sih yang tidak terekspos tidak ter apa tidak terverifikasi tidak ter ya tidak tiga-duanya tidak saling buka-bukaan tapi lagunya menjadi lebih matang karena ada unsur tambahan disitu yang ada bridge ada di terakhir yang climax tapi sebenarnya saya mengharap lebih disitu agak lebih naik lagi lebih ini tapi cukup memberi pembeda disitu cukup memberi pembeda dari yang kemarin sudah kita dengarkan terjadi perubahan lirik yang tadinya menentukan yang di awal coba menentukan disini dirubah menjadi menafikan lalu ada tambahan juga setelah rap jadi lebih climax disitu dan bedanya sahaja itu tapi secara pengolahan musiknya lebih kepada orkestra sedikit orkestra serta akustik gitar ada permainan clean gitar dan ya musiknya jadi lebih matang jadi lebih enak dan selamat menikmati kepada penggemar yang kemarin kita sempat mendengarkan ee mentahannya live video yang sekarang lebih matang jadi kalian bisa putar dengan sangat enjoy sangat dengan kualitas suara yang lebih bagus tentunya dan video clip yang lebih matang oke sekian dari saya sampai jumpa di video rahasia selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh by the way saya pakai kacamata untuk agar sama dengan supian suhaim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih